Halo, balik lagi bareng saya disini Nah, di video kali ini kita mau tau soal pentingnya ubah modifikasi pintu ini untuk spek kontes Ya gak Ceng? Jadi fungsinya ini diapain Ceng? Ini dia dasaran dulu Oh, jadi ini dicetak ulang, dibikin ulang? Iya gak? Dibikin ulang baru, fungsinya buat agar apa suaranya jadi lebih apa Ceng? Oke, agar suaranya jauh lebih enak dibanding hanya pasang per dam, iya gak Ceng? Iya Nah gitu Ini tuh di resin, jadi fungsinya resin yaitu kita cetak ulang semuanya Dibikin sedemikian rupa jadi bentuk pintu Tujuannya agar suara yang dihasilkan tuh jauh lebih solid Dan gak ada celah Jadi, ini pasang per dam lagi kan? Tapi, nah jadi di lapisan dalemnya tuh pasang per dam, terus ditambah pasang ini di resin, ini habis ini langsung box, boxnya tuh kayak gini, ya gak? Iya, tapi ada depannya Nah, yang dalamannya ada dikasih babut Nah, di dalamannya tuh babut, babut tuh isinya apa? Bambut, babut, apa ya? Masih ini tuh Oke lah Skip aja Nah, ini tuh fungsinya kalo misalkan kalian ke kontes-kontes mobil yang kelasnya udah kelas tinggi FFA Nah, biasanya garapan audionya tuh total gitu, jadi maksudnya kayak belah dual trim, terus pasang full per dam, speakernya biasanya pake yang 100 juta ke atas Pokoknya banyak deh, yang belum tau yaitu, apa namanya, yang dipake Paronal, Paronal tuh yang kontes, yang menjuara kontes COC Nah, ini juga katanya mau dipake buat ini, ini kita gak akan kasih tau mobilnya siapa, tapi buat kalian yang pengen nunggu, buat kalian yang pengen nunggu lihat mobil ini hasilnya gimana Pokoknya, tetap pantengin channel kita, kita akan upload tiap hari buat progress ini mobil Nah, itu pake head unit Alpine ya, Ceng? Iya Pake unit Alpine, DSP nya apa? DSP nya belum dipaksa tau deh Oke, DSP nya belum kasih tau Jadi nanti kita terus mampir kesini buat ngeliatin progress ini mobil Alfa Oke lah Nah, ini buat lapisan luar yang dipake buat mobil kontes yang di Alfa Jadi ini nih, eh ini bodi aslinya gak? Tidak Nah ini bodi aslinya tuh dibikin, nanti hasilnya kayak gini, bener gak? Nah gitu, jadi yang aslinya pun gak ngerusak, gak dirusak, ya gak? Gak dirusak, jadi ini bentuk mentahnya dari si door trim yang dibuat ulang Jadi emang ini, gue ingetin sekali lagi, ini diberuntukkan buat kelas yang tinggi di audio mobil Maksudnya buat kontes Jadi emang kalo buat daily terlalu overkill sih Tapi kalo untuk kontes, ini wajib banget buat maksimalin speaker yang udah di upgrade juga Sekian dulu video kita Jangan lupa komen buat kita bakalan ngasih tau Mobil-mobil yang emang diperuntukkan buat tanding Jadi maksudnya spesifikasi tanding di... Untuk mobil audio tuh beda dari mobil harian Ya kayak gini Tuh ini dibikin ulang Jadi kalo untuk daily 5 gak mungkin kayak gini Nah itu boxnya aja Kalian bisa lihat Dibikin ulang Nah ini nempel nih, jadi ini kokoh Pokoknya Untuk suara Pasti jauh lebih enak 100% Dibanding Cuman sekedar pasang Peredam doang Tapi emang ini diperuntukkan untuk kontes Tapi peredama emang perlu Buat daily yang gak upgrade speaker pun Itu Sebenernya wajib Karena peredam tuh bisa bikin nyaman Nah itu dua ya Kanan, kiri, belakang makanya enggak Oke, thank you